Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel LAPAKHOROR Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang Sudah berkenan hadir di channel ini Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Alif di Pasurwang Mas Alif menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya Sekitar tahun 2006 Jadi pada saat itu Mas Alif ceritanya nganggur Baru banget nganggur Itu gara-gara bosnya itu istrinya meninggal gitu Jadi yang namanya pekerjaan itu ditunda dulu gitu ya Stop dulu untuk sementara Katanya sih sekitar 2 minggu Nah 2 minggu itu kan Mas Alif nganggur Jadi sistem kerjanya itu kerja dapat duit gitu ya Kalau nggak kerja ya berarti nggak dapat apa-apa Intinya seperti itu Jadi 2 minggu tersebut Mas Alif itu nggak ngapa-ngapain Cuma di rumah aja Plus ada sesuatu yang nggak mengenakan dalam momen 2 minggu nganggur tersebut Jadi Mas Alif itu baru diputusin sama pacarnya Baru putuslah mereka Broken heart sedih gitu ya Akhirnya sudah Setelah 2 minggu Pekerjaan disana mulai Itu ngaruh ke Mas Alif Mental lagi down Mau ngapa-ngapain males Akhirnya dia pun nggak berangkat kerja Dan akhirnya keterusan Setelah 1 minggu nggak masuk Nggak ada kabar Nggak ada apa Ternyata Mas Alif itu udah digantikan orang lain Alhasil ya Mas Alif Akhirnya beneran nganggur gitu ya Setelah itu tadi 3 minggu nggak bekerja Dua minggu itu diliburkan Satu minggu harusnya masuk Tapi dia masih Nggak mau masuk gitu Dan ternyata udah digantikan orang lain Statusnya ini udah positif Jadi pengangguran Nah semenjak pengangguran itu Memang Mas Alif itu masih Ada tabungan gitu Jadi nganggur Lumayan cukup tenang Untuk keseharian kayak gitu Itu udah mulai Apa namanya Udah bisa ketutup gitu Untuk sementara waktu Setidaknya itu masih ada tabungan Dan Mas Alif pun Menghabiskan waktu itu Selama 2 minggu nganggur Itu ya Akhirnya apa Dia itu jadi Nongkrong gitu Nongkrong sama teman-temannya Ada salah satu temannya itu Namanya Iman Itu statusnya sama Nganggur juga Kayak gitu Nongkrong di Posko gitu ya Ada satu Posko disitu Nah Awal-awal itu Cuman berempat biasanya Dia Mas Alif Mas Iman Sama ada 2 temannya lagi Disitulah Sampai suatu hari Sekitar Apa namanya Sekitar 2 minggu Tersebut Nganggur Itu datang ke Posko sana Malam hari Biasanya dari jam 8 Malam Eh ada Orang baru Disitu Bukan seorang pemuda Melainkan Seorang laki-laki Yang udah sepuh Udah kakek-kakek lah Boleh dibilang Usianya udah kisaran 65 atau 70 tahun Itu biasa Dikenal Bapak tersebut Itu sebagai Ki Sabar Nah Ki Sabar itu Nongkrong disitu Mas Alif Kok tumben gitu ya Kok ada Ini Ada Ki Sabar Disini Oh ternyata Kayak gitu Ternyata Awalnya sempet takut Sempet Gak nyaman Sempet risih Atau gimana Soalnya apa Ki Sabar itu Dulu Terkenal itu Sebagai orang yang Kasar Dia itu Kayak mantan Jawara lah Pegawainnya Atau Kerjaannya itu Dulu berantem Pereman Dan sebagainya Tapi memang udah tua Udah istirahat Dari dunia Semacam itu Cuman Kasarnya itu Masih ada Begitu ya Nah Malam itu Beda Kis Sabar itu Banyak cerita Justru cerita-cerita Yang Ya pengalaman-pengalaman Hidupnya ya Yang lucu Iya Yang horornya Iya Gak tau itu Bener Atau cuman Ngarang doang Yang penting Malam itu Itu rame Dan Akhirnya apa Mas Alif sendiri Mas Iman sendiri Itu menikmati Hal tersebut Apalagi Kis Sabar Saat kesana itu Bukannya tangan kosong Tapi bawa sesuatu Pasti bawa cemilan Pasti bawa rokok Pasti bawa kopi juga Gitu ya Jadi anak-anak itu cuman Nyediain air panasnya Begitulah Itu kan ya Jadi Pada Malah semangat Begitu ya Yang tadinya Biasanya cuman Gak plean Remian gitu doang Kali ini tuh Jadi ngobrol-ngobrol Sama Kis Sabar Lebih Enak lah Ngedengerin orang tua Itu cerita Kayak gitu Diceritain semuanya Rame Nanti jam 11 malam Itu bakal ada Salah satu keluarganya Itu yang jemput Kesitu Pak Udah malam pak Pulang pak Nanti pun Kis Sabar pun pulang Nah itu sisa-sisa Makanan dan rokok Itu gak pernah dibawa Udah ini buat kalian Intinya kayak gitu ya Seperti itu Ada teman baru Namanya Kis Sabar Nah Kis Sabar sendiri Itu memang Apa namanya ya Orang Boleh dibilang Udah Punya penyakit Itu udah lama Jadi penyakitnya Kis Sabar itu Asma Nafasnya itu Agak sedikit Bersuara ya Ada suaranya Ngik kayak gitu Ya tapi Itu hal yang Biasa Gak jadi masalah Buat anak-anak Nah Semenjak Kis Sabar Disana Sehari Dua hari Tiga hari Rasa-rasanya itu Kayaknya Sepi Kalau misal Kis Sabar itu Gak ada Artinya begini Setiap hari Memang selalu datang Gak pernah libur Cuman Saat mas Alif Kesana itu Harap-harapnya Ada Kis Sabar Kalau misal Kis Sabar Gak ada Oh pasti gak seru nih Malam ini gitu ya Itu seperti itu Sampai Akhirnya Kurang lebih sekitar Ya dua mingguan Lagilah Ini mas Alif pun Masih Masih nganggur Gitu ya Iman juga sama Masih nganggur Dua mingguan Disana Ada sesuatu Yang mulai aneh Disini Tumben Jam 8 malam Mas Alif Kesitu Kis Sabar itu Belum datang Belum ada Biasanya Kis Sabar duluan Malah yang udah Disitu Udah nyiap-nyapin Segala sesuatunya Gitu ya Ini Udah jam 8 malam Bahkan jam 8 malam Lewat Mas Alif datang kesitu Tapi Kis Sabar Gak ada Disana itu udah ada Tiga orang Iman sama dua Temannya Gitu ya Kok gak ada Ini Loh Kis Sabar kemana Gak tau Belum datang Gitu ya Sakit kali Eh pas ditunggu Tunggu Ya memang Tunggu lama Ya mungkin gak datang Gitu ya Mungkin capek Atau gimana Ketiduran kali Namanya Orang udah Udah tua juga Kasian badannya Eh Jam 9 malam Kis Sabar itu Datang Dari kejauhan itu Kelihatan Dia itu bawa Jinjingan Lumayan cukup besar Kanan kiri itu Dibawa semuanya Sarungnya itu Dikebelakangin Bawa Enggang Enggang Jalannya Seperti itu Nah itu Kis Sabar Iya beneran Itu Kis Sabar Bawa apaan Itu Pas kesitu Nih Katanya Kata Kis Sabar Tak bawain Makanan banyak Ini ada Kopi Ada gula Juga lumayan Cukup banyak Ini rokoknya Nih Gitu kan Di rokok Itu pun Juga banyak Banyak banget Waktu itu Kis Sabar Bawa Ki Dalam rangka Apa ini Ki Gitu Gak apa-apa Kata Kis Sabar Barangkali besok Nanti Aku gak kesini Gitu kan Jadi Udah ada Setok Disini Kata Kis Sabar Kis Sabar Begitu Nah Saat itu Sebenarnya Mas Alif Itu Sempet Kerentek Gitu ya Omongannya Kok Kis Sabar Ngomongnya Seperti itu Ini kayak Semacam Virasat Jangan-jangan Dia Mau mati Lagi Gitu Sempet Kepikiran Kayak gitu Tapi Gak Gak Diomongin Gitu Cuman Mas Iman Yang Nyambungin Emang Emang Sampaian Mau kemana Gitu kan Belum Mau pergi Mau pergi Kemana Ya Namanya Orang tua Kan Kita Gak Tahu Gitu Hari Ini Sehat Besok Bisa Sakit Atau Kayak Gimana Kata Sikir Udah Ini Makanin Dinikmatin Malam Ini Sama Apa Ada Sesuatu Yang Beda Juga Malam Itu Kis Sabar Biasanya Cerita Ngebanyol Pengalaman Pengalaman Dulu Nyambung Nyambungin Sesuatu Cocok Logi Tapi Jatohnya Itu Bikin Anak Ini Malam Ini Tuh Enggak Bisa Bersambungin Tampak Serius Saat Ngomongin Sesuatu Dia Nyeramahin Satu Persatu Termasuk Mas Iman Iman Kamu Itu Jangan Nganggur Ngangguran Terus Kayak Gini Kasian Orang Tuamu Katanya Begitukan Cari Kerja Lapa Bu Apa Gitu Gak Usah Pilih Gak Usah Ngerasa Hebat Gak Usah Ngerasa Gimana Kamu Masih Muda Sayang Umur Nah Si Mas Alif Sendiri Dapat Omongan Juga Yang Namanya Perempuan Itu Begitu Katanya Begitu Perempuan Berhak Dia Milih Sama Siapa Atau Apa Udah Kamu Fokus Saja Kerja Jangan Sampai Loh Kayak Gitu Nanti Kamunya Kecewa Kebelakangnya Gitu Ya Kamu Cari Kerja Nyari Uang Yang Banyak Uang Banyak Nanti Gampang Lah Gitu Nanti Ada Aja Yang Ngedeket Kata Si Mas Alif Pun Dari Mana Kisah Bertahu Masalah Aku Perasaan Aku Tidak Pernah Curhat Masalah Aku Diputusin Atau Apa Aku Cerita Cuma Sama Iman Apa Iman Cerita Tapi Kayaknya Enggak Mereka Ketemukan Cuma Disini Doang Gak Pernah Ngobrol Ngobrol Di Tempat Lain Seperti Ya Mas Alif Ngambil Positifnya Iya Ki Cuma Itu Malam Itu Lebih Banyak Wajangan Dan Malam Itu Juga Kisah Sabar Itu Pulang Cepat Belum Jam 10 Malam Kisah Itu Yaudah Aku Mau Pulang Dulu Aku Mau Istirahat Katanya Begitu Malam Ini Agak Sedikit Capek Kata Kisah Sabar Oh Sembarangan Sembarangan Dianter Gini Gini Gitu Ini Mantan Jawara Kata Kisah Oh Makasih Hati Hati Pulang Kisah Sabar Pun Pulang Mereka Pun Ngobrol Disana Memang Sempet Ada Obrolan Aku Kok Ngeri Kata Si Mas Iman Kenapa Man Tidak Tau Kisah Malam Ini Beda Aku Ngerasanya Kisah Itu Kayak Mau Mati Kata Si Mas Mereka Ngomong Jangan Sembarangan Seperti Itu Mas Alif Nya Pun Nimpalin Iya Aku Juga Sempet Kepikiran Kayak Gitu Si Enggak 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 Yang Lain Menolak Begitu Akhirnya Mereka Pun Ngobrol Ngobrol Yang Lain Cuman Gatau Malam Itu Memang Beda Aja Yang Biasanya Ceria No Problem Mungkin Karena Habis Dapat Ngobrol Banyak Diam Akhirnya Mereka Coba Main Remi Lagi Nah Main Remi Pun Enggak Nikmat Gitu Akhirnya Bubar Jam 11 Malam Biasa Jamnya Kisabar Pulang Mereka Pun Bubar Malam Itu Udah Bubar Akhirnya Bubar Pada Pulang Si Siapa Si Mas Iman Sama Mas Alif Itu Enggak Langsung Pulang Jadi Mampir Di Tempatnya Mas Iman Dulu Karena Rumahnya Mas Alif Itu Agak Sedikit Jauh Mampir Disana Ngobrol Ngobrol Habis Sebatang Ya Kurang Lebih Sekitar Jam 12 Malam Itu Baru Pulang Ke Rumah Tidur Malam Itu Tenang Kata Mas Alif Sampai Akhirnya Kesokan Paginya Itu Bangun Kesiangan Sekitar Jam Setengah Tujuh Itu Baru Bangun Bangun Mandi Sarapan Habis Itu Ya Karena Di rumah Juga Nggak Ngapa Ngapain Begitu Mending Ah Udahlah Aku Pergi Aja Katanya Udahlah Aku Keluar Aja Keluarlah Mas Alif Nyamperin Mas Iman Nyamperin Kesitu Ketemu Sama Mas Iman Kan Kesana Yuk Katanya Ayo Kita Kesana Rokok Semalam Masih Ada Masih Ada Di atas Ditaruh Di atas Itu Masih Banyak Dari Kisabar Itu Masih Banyak Yaudah Yuk Kita Kesana Keluar Mau Menuju Ke Posko Lewatin Rumahnya Kisabar Loh Kok Di depan Rumahnya Kisabar Itu Rame Gitu Cuman Mereka Itu Nggak Berani Mendekat Kesitu Kayak Kursi Kursi Itu Dikeluarin Gitu Kan Nah Ini Kan Timbul Virasat Man Kok Di rumah Kisabar Rame Kayak Gitu Man Jangan Kisabar Mening Nggak Lagi Lift Katanya Bisa Jadi Gimana Gitu Kan Bisa Jadi Terus Gimana Ini Kita Gimana Ya Nggak Tahu Gitu Kan Ntar Nunggu Dulu Nunggu Dulu Gitu Kan Ini Mereka Melewati Rumahnya Kisabar Nah Papasan Sama Anak Kecil Gitu Kan Anak Kecil Yang Masih Kerabat Sama Kisabar Itu Anak Masih Kecil Masih SD Begitu Itu Ditanya Wih Itu Ada Apaan Ditanya Kisabar Mati Katanya Kata Si Anak Kecil Tadi Tuhan Kisabar Mati Mereka Kita Posko Dulu Akhirnya Mereka Menuju Ke Posko Nah Itu Ketemu Sama Lewatin Rumah Itu Keponakannya Kisabar Jatuhnya Masih Kerabat Disitu Mas Sampain Lagi Ngapain Gitu Kan Ya Lagi Macul Ini Lagi Beresin Depan Rumah Lagi Macul Mas Sampain Itu Ketempatnya Kisabar Kisabar Katanya Mati Mati Kapan Sembarangan Kamu Ngomong Orang Tadi Pagi Masih Ngobrol Masih Sehat Kata Si Orang Tadi Itu Kata Si Anak Kecil Itu Meninggal Beneran Iya Beneran Mas Di rumahnya Sudah Rame Ya Sudah Itu Langsung Berhenti Kayak Kaget Kayak Sedih Begitu Terus Apa Yaudah Ini Katilnya Sudah Diambil Belum Kata Mas Mas Tadi Kayaknya Belum Ada Mas Kita Ambil Kita Ambil Ke Musola Nah Naruh Katil Atau Kerandanya Di Musola Akhirnya Mereka Bertiga Itu Enggak Ngelewatin Rumahnya Kisabar Lanjut Lagi Kesana Menuju Ke Musola Ambil Katil Tersebut Digotong Bertiga Dibawa Ke Rumahnya Kisabar Saat Dibawa Ke Rumah Kisabar Warga Eh Ini Mau Dibawa Kemana Ya Mau Dibawa Kesini Buat Apaan Ya Buat Kisabar Sembarangan Kisabar Itu Belum Meninggal Katanya Wah Belum Meninggal Tapi Udah Bawa Katil Doain Kisabar Meninggal Tapi Ada Yang Ngebelain Udah Nggak Apa Udah Bentar Lagi Lepas Katanya Begitu Disini Aja Nggak Usah Dibalikin Dulu Dan Ternyata Memang Bener Malu Mas Iman Itu Bawa Katil Bawa Keranda Ke Rumah Orang Yang Belum Meninggal Ternyata Kisabar Itu Masih Sakratul Maut Akhirnya Sudah Nungguin Disana Itu Ngerasa Yang Bawa Katil Siapa Itu Mas Alim Cuman Melengos Mas Imannya Juga Melengos Asem Kayak Gini Si Keponakannya Kalian Kalau Cari Info Kata Anak Kecil Begitu Anak Kecil Jangan Dipercaya Masuk Dulu Kesana Tanya Udah Meninggal Atau Belum Ya Juga Ya Mas Ya Juga Ya Mas Ya Mereka Bertiga Itu Yang Malu Satu Jam Kemudian Ya Memang Kisabar Itu Pun Akhirnya Meninggal Udah Meninggal Acaranya Di Makamin Cuman Saat Disitu Apa Namanya Namanya Warga Warga Itu Kan Pikirannya Itu Macem-macem Omongannya Juga Kadang Ada Yang Bisa Menjaga Omongan Ada Yang Asal Ceprot Aja Itu Ada Omongan Begini Nah Itu Kisabar Kan Dulunya Kayak Gitu Paling Nanti Kuburannya Ada Apinya Ngomong Seperti Itu Paling Nanti Kuburannya Juga Sempit Ada Yang Ngomong Kayak Gitu Itu Mas Mas Alif Gitu Kan Mas Jangan Kayak Gitu Mas Ngomong Kisabar Itu Baik Baik Apaan Katanya Ya Males Berdebat Juga Sebenarnya Baik Karena Mereka Kan Sering Dikasih Sama Kisabar Dan Orangnya Memang Baik Sebenarnya Memang Agak Sedikit Kasar Tampangnya Begitu Ya Cuman Lucu Jatuhnya Itu Orang Yang Baik Acara Pemakaman Pun Dimulai Dan Ya Terbukti Gak Terjadi Apapun Yang Aneh Aneh Semuanya Itu Normal Gitu Ya Smooth Apa Namanya Pemakamannya Itu Lancar Jaya Setelah Udah Selesai Udah Selesai Dimakamin Udah tuh Mas Iman Sama ini Kan pada shock Semua intinya Kisabar Semalam itu Masih ngobrol Ya Akhirnya Cerita dong Keluarga Semalam itu Kekami itu Bawa makanan Begini Begini Nah Pihak keluarganya pun Akhirnya kan Mendengar itu Iya Semalam Tumben Bapak itu Dari sore Minta dibeliin Cemilan Yang banyak Buat apa Pak Itu Buat di Posko Kasian anak-anak Nanti misal Bapak gak dateng Kesana Nanti cemilannya Yang iniin Siapa Katanya begitu Oh begitu ya Pak Emang mereka gak ada cemilan Ya ada Cuman cemilan mereka itu Gak enak Katanya gitu Seperti itu Mas ngomong Mas Iman Eh Mas Alif pun Dapat cerita Gitu ya Udah Malam harinya kan Diadakan acara Tahlilan Nah selepas Tahlilan tersebut Si Biasa Mas Alif Mas Iman Itu nongkrong Ke arah Posko sana Meskipun Ada rasa takut Sebenarnya Takutnya tuh Begini Ya takutnya tuh Kisabar itu Datang ke situ Misalkan gitu ya Baru meninggal Terus Nengokin Eh gitu kan Misal nengokin Kalian lagi pada Apa gitu Nuh Kisabar Sampai lagi ngapain Disini gitu Ya gak apa-apa Jalan-jalan aja Nengokin kalian Ya bayangannya itu Seperti itu Tapi Ya sudah Karena rame Berempat Gitu kan Jadi ya Wis lah Dan akhirnya Apa Ada sebuah Mobil Mobil dari Pedagang itu Mobil Apa Luar kotaan Gitu ya Biasanya pergi Berapa hari Nanti Baru pulang Lagi Hari itu Gitu ya Ini udah Tiga hari Nah si mobil itu Datang ada Laki-laki Suami istri Di depan Itu ya Mereka di depan Posko Itu turun Pas turun Tumben banget Begitu kan Eh mereka Ngasih cemilan lagi Ini mas buat Ini Lift buat Makan-makan Buat cemilan Katanya Oh iya makasih Nah disitu Cerita si istrinya Ya sama suaminya Bareng Itu tadi Aku di tengah Jalan disana Di pinggir kali Katanya kan Ada Aku ngelihat Ada seorang Laki-laki tua Itu Ngadang Berdiri Di tengah jalan Itu padahal Tak lampu Begini kan Ngadang di tengah jalan Udah tak lampu Tembak Udah tak Klakson Tapi kok gak Minggir-minggir Itu masih Berdiri aja Akhirnya yaudah Kami kan berhenti Sejenak Gitu Jendela kami Buka Maksudnya Tuh mau ngomong Pak Pak Minggir Pak Permisi Eh tiba-tiba Si kakek tadi tuh Kayak merunduk Begini Mengecil Pas Namanya Mobil Bak Itu kan Gak ada Moncongnya Itu kelihatan langsung ke depan Di longok Begini tuh kelihatan Si kakek tersebut Itu jadi kecil Dan berubah menyerupai Kayak Kayak kucing Tapi lebih Besar Begitu ya Kayak mungkin Kayak puma Atau apa Warnanya tuh hitam Semuanya Lah kok jadi Langsung Langsung Lompat Taptaptaptaptaptaptaptaptap Nyebrang kali Kesana Hilang gitu Di kebun Saat itu Tiba-tiba Ini kan aku udah Buka jendela Ini istrinya Yang cerita Tiba-tiba Di samping Itu tongol Lah Kisabar gitu kan Kisabar Sampean itu Ngangetin aja Kata si ibu-ibu itu Sampean lagi Apa Kik disini Kik ini Kik mau Ini cemilan yang tak kasih kalian Itu tadinya mau tak kasih Kisabar Ini kik Semilan gitu kan Itu jawab Enggak jawab Gimana Gimana gitu ya Omongannya itu Enggak nyambung Itu cuman ngomong Katil 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 Itu cuman begitu Cuman ngomong-ngomong Seperti itu doang Katil-katil gitu kan Akhirnya pada mikir Iya Ngomongnya itu cuman Seperti itu Sampean udah tau gak Yuk katanya Tau apaan Kisabar gitu ya Sampean itu Dari mana sih Kami dari Luar kota Intinya begitu kan Kami itu dari luar kota Dari Surabaya Atau dari mana Sampean udah pergi Berapa lama Ya ini tiga hari ini pulang Oh berarti sampean gak tau Gak denger ya Gak denger apaan nih Kisabar kan udah meninggal Oh stop yuk Kata si ibunya Yang bener Beneran Pak Iya bu Gitu kan Kok Kayak gitu ya Ibunya tuh Jadi bertanya tadi Kok kayak gitu Kayak gitu gimana Enggak dia tuh udah meninggal Tapi kok Disana gitu Jalan-jalan seperti itu Kok serem ya mas ya Gitu ya Beneran bu Beneran itu udah meninggal Itu sana Coba ibu nanti lewat Kesitu rame gitu kan Yowis yowis Pak udah yuk pak pulang yuk pak Pulang yuk pak Akhirnya si ibu tadi Minta pulang Nah mobil pun jalan Begitu jalan Tiba-tiba di atas Di atas posko itu Ada sesuatu yang Berk gitu Berk Lompat Slep Ke belakang posko Dan anak-anak semua itu melihat Itu adalah Sosok itu tadi Apa namanya Sosok puma Kucing besar Yang warnanya hitam itu apa sih Jaguar Tapi warna hitam gitu Itu puma ya Nah itu seperti itu mirip Macan kumbang Macan kumbang Itu lebih tepatnya Itu kayak gitu Warnanya itu hitam itu Lompat ke belakang Yuk kita pulang Yuk kita pulang Akhirnya mereka pun pulang Nah saat pulang Mas Iman Sama mas Alif Itu jalan nih Teketeketek Apa namanya Jalan berdua Mau pulang Begitu kan Mereka kan satu arah Yang dua itu beda arah Nah disitu Mereka itu Di Mau tikungan Belok ke kiri Itu ada Tanaman-tanaman Begitu ya Gak kelihatan lah Rapet lumayan cukup rapet Itu ada suara Dari sana Katil 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 Ada suara Ngik Gitu nya juga Itu kan Duh itu kayak suaranya Kisabar Iya ya Lif ya Kayak suaranya Kisabar Lari you Lif Lari Kata si Iman Akhirnya lari Mereka Tiba lah di rumahnya Mas Iman Nah saya tiba disitu Lif Kenapa ya Tadi si ibu-ibu tadi Cerita Katanya Bilangnya katil-katil Gitu Ini kita juga Ngedenger katil-katil Seperti itu Kenapa ya Kata mas Iman ya Ada apa ya Dengan katil ya Disitu mas Alif Baru inget Ngeplak jidat man Katilnya Kayaknya masih Dikuburan man Belum diambil Belum dibawa pulang Aku kan ngangkut Kan yang memang Yang makamin itu Nggak banyak Jadi Waktu itu memang Apa ya Banyak orang takut Sama Kisabar Terus Ya intinya Kayak gitulah Karena masa lalunya Jadi kurang disukai Orangnya juga kasar Akhirnya yang ngelayat Pun nggak banyak Nah ini yang Bahkan yang ngangkut Itu mas Alif Sama mas Iman Juga ikut Ikut bergantian Nah ditaruh Disana Di pojokan kuburan Itu belum diambil Masa silib Iya lah Paling udah ada orang yang Kayaknya belum deh Kata si mas Alif Man Coba yuman yuk Diambil yuman yuk Terus panggil itu Si ini dua temannya Gitu ya Samperin lagi Yaudah Ayo 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 Akhirnya Dengan Memaksakan diri Gitu ya Yaudah yuk kita ambil Kita berani-beraniin Akhirnya Samperin dua temannya itu Disamperin Mereka belum tidur Akhirnya mereka tuh Diberani-beraniin Menuju ke kuburan sendiri Itu diliatin Wah Pantesan Memang bener Itu masih ada tutupnya Masih ada kainnya Wah beneran Belum diambil Udah yuk ambil yuk Ambil yuk Itu harusnya itu Ya Ngambilnya di Waktu itu kan Ditaruhnya di belakang Musola gitu ya Itu harusnya dibalikin lagi Kesana ini Malah kerandanya Ditinggalin di kuburan Begitu aja Sementara disitu Itu gak ada rumah kerandanya Diambil mereka masuk Digotong begini Malem-malem Ditaruhlah Di Musola Sana Ini kan ada tutupnya Sebelum sampai ke Musola Itu mereka Di tengah jalan Ngerasa Kok ini kerandanya Tambah berat Kata sih itu ya Kok kerandanya Tambah berat Cuman Gak ada yang berani Nengok ke arah dalam Misal dari belakang Begini Samping kan ketutup kain Itu bisa nembus Ke dalam Cuman si mas Alif Yang jalan di belakang Itu pun nengok ke kiri Si mas Iman Yang di belakang juga Itu nengok ke kanan Gak mau ngeliat ke dalam Takut katanya Dan itu tuh Tambah berat Cuman kedengeran Katil 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 Itu suaranya Si ini Suaranya si Kisah bertadi Mirip banget suaranya Akhirnya apa Buruan-buruan Kata si mas Alif Sama mas Iman Lif Buruan Lif Ya man buruan man Bro depan Agak cepetan yuk Agak cepetan Akhirnya yang depan pun ngebut Kayak di bawah Setengah lari Kayak gitu Dap-dap-dap-dap Sampailah di Musholat tadi Begitu sampai di Musholat Udah mereka pun Akhirnya Balik ke poskok Lagi Kesana Cerita-cerita Begitu Tadi Ada suara Seperti ini Ternyata yang di depan Itu gak ngedenger Yang ngedenger itu Cuman mas Alif Sama mas Iman Disitu mereka Sama-sama Akhirnya ketakutan Gitu kan Udah dibalik Poskok lagi Mereka tuh Balik ke poskok lagi Setelah itu Ya gak lama Sekitar 10 menit Udah yuk pulang aja Yuk pulang aja Akhirnya mereka pulang Pulang ke rumah Begitu Kesokan paginya Itu ada cerita lagi Cerita Masalah Semalem Itu Kami ngelihat Ada keranda terbang Katanya begitu Ngeliat keranda terbang Sebenernya Itu adalah Mas Iman Mas Alif Itu bawa keranda Malem-malem Cuman karena Di bawahnya itu Ketutupan rumput hidup Gitu ya Apa pagar hidup Gitu ya Itu kan jadi Bagian bawahnya itu Gak kelihatan Itu kelihatannya Cuman nongol Kerandanya doang Lari lagi Cepet gitu Itu dikiranya Itu keranda terbang Tadi Cerita itu kan Nyebar ramai Ada keranda terbang Ada keranda terbang Dan akhirnya apa Di hubung-hubungin lagi Sama kisah bar Tuh kan Sebelumnya itu Di kita itu Gak ada Beginian-beginian Gitu Cuman Giliran kisah bar Meninggal Jadi angker kan Jadi ada keranda terbang Segala macem Kayak gini Terus gimana Warga pun Akhirnya pada ketakutan Dan disitu Mas Alif sama Mas Iman Itu kan bangunnya siang Kali ini Sekitar jam 8 Itu baru bangun Keluar rumah Itu mendengar Ada cerita tersebut Dari ibunya Liv Kamu semalam Balik jam berapa Jam berapa Ya bukannya Jam 12an Kata si Mas Alifnya Semalam itu Ada keranda terbang Emang kamu gak Ngelihat ya Keranda terbang bu Iya ada keranda terbang Itu warga ada yang Ngelihat Malam itu kerandanya Terbang lari Cepet banget Disitu Mas Alif itu Langsung Ketawa gitu ya Liv kamu kenapa Ketawa gitu kan Diceritain seperti itu Bu bu Sebentar bu Tak ceritain bu Aku Iman Sama dua orang Temanku lagi Soleh sama Andri Enggak apa-apa Begitu ya Itu semalam Emang kekuburan bu Ngambil keranda Soalnya apa Kerandanya itu Lupa Lupa Belum dibalikin Lah kok bisa Belum dibalikin Ya orang namanya Lupa gimana Tak taruh di pojokan Disitu lupa Belum dibalikin bu Akhirnya malem-malem Kami pun berempat Kalian berani Ya diberani-beraniin Tak ambil lagi Cuman ya Karena berat bu Akhirnya apa Kami pun Lari gitu ya Lari Mungkin Nah si ibu tadi kan Rumahnya memang Depannya itu Ada Pagar hidup Ada tanemannya Jadi kelihatannya Cuman atasnya doang Bawahnya kami itu yang Kayak gitu Yang keberatan itu Enggak kelihatan Oh jadi begitu Yaudah Sana live Klarifikasi gitu ya Klarifikasi Sama warga Coba Akhirnya Mas Alif pun Nyamperin Mas Iman Man Lagi rame Begini Masa sih gitu kan Ternyata ibunya Mas Iman juga Udah denger Iya man Lagi rame Gini-gini Mas Iman pun Ngomong ke ibunya Seperti itu Kata Mas Iman Kita gak perlu Klarifikasi Kita gak perlu Ngasih Kita ngomong ke satu Ibu-ibu Plus ibumu Tenang Itu akan jadi Pengobat katanya Itu akan nyebar Dengan cepat Akhirnya memang Bener Beberapa orang itu Datang ke rumahnya Mas Iman Justru mereka yang Mau konfirmasi Informasi tersebut Bener Enggak Iya memang Bener Seperti itu Kami yang balikin Kerandanya Soalnya kemarin itu Kelupaan Belum di Ambil Oh Begitu Berarti bukan keranda terbang Bukan Gak ada Akhirnya apa Memang Berita Bukan keranda terbang Itu pun Ini apa namanya Langsung viral Jadi peredam Dari Yang cerita sebelumnya Masalah keranda terbang Tersebut Tapi Yang ibu-ibu pedagang Yang mobil itu Mereka kan punya cerita Sendiri Apa namanya Ada Macan hitam Itu Yang macan kecil itu Itu suka Ini ya Nongol Terus ada yang Ngeliat ki Sabar Ah semua aku ditemuin Begini Begini Nah hal itulah Yang gak bisa diredam Mas alif Sama mas iman Jadi Memang ada Kayak Warga itu Kepengaruh Akhirnya Kalau Kisabar itu Gentayangan Gitu ya Dan mas alif Sendiri itu Mengamini itu Memang iya Tapi mereka tuh Apa ya Mereka tuh yakin Itu tuh bukan Kisabar Gak tau siapa Apa urusannya sama katil Kisabar Ngurusin katil yang ketinggalan Disitu Yang gak ada urusannya Gitu kan Pikirnya mas iman itu Seperti itu Akhirnya Cerita-cerita yang Dia Itu di Apa namanya Mereka mendengar Suara katil-katil itu Itu pun gak diceritakan Cukup Cukup Mereka berempat Di posko Dan ya Kata Mas alif sendiri Ini untuk menghormati Kisabar lah Katanya begitu Bagaimanapun juga Kisabar itu Salah satu Sohib Sohib kita Gitu ya Kita adalah Lima pendekar Posko Disini Satu udah tumbang Ya kita harus menjaga Nama baiknya Kisabar Bagaimanapun juga Meskipun usianya tua Tapi alumni muda Begitu ya Tapi tetap Kita harus menjaga Nama baiknya Itu bercandanya Itu begitu Bahasanya Jadi Apapun Yang dialami Sama mereka Di posko itu Gak disebarkan Ke warga Soalnya takutnya Kayak gitu Hal itu nanti Jadi Isu Jadi Bola es Begitu ya Makin menggelinding Makin besar Makin besar Kasian juga Sama almarhum Kisabarnya Yang memang Baik-baik aja Gak ada masalah Gak ada apapun Itu seperti itu Sampai akhirnya Mereka pun Setelah Ini tahlilan 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 Begitu Itu kan rame Diomongin Dibahas disitu ya Mereka biasa Habis tahlilan Itu ke posko Habis tahlilan Ke posko Nah Di Malam ketujuh Mereka itu Kan Kisabar itu Rokoknya itu Beda sendiri gitu ya Rokoknya orang tua lah Ada satu merek-merek Yang Biasa diisap Sama orang tua Malam itu Di malam ketujuh Mereka itu Nyium Ada bau Kayak bau Rokoknya itu ya Kayak bau Rokoknya Junior kita Bahasanya itu Begitu Meskipun Lebih sepuh Tapi karena baru Masuk klub Akhirnya dianggapnya Junior Itu kayak bau Rokok junior kita Iya Jangan-jangan Dia disini lagi Ngomong seperti itu Tapi ya Memang gak ada wujud Dan Bau itu Itu kayak Sering tercium Gak cuman Di malam ketujuh itu Sampai Kurang lebih mungkin Sebulan lebih Mungkin Empat puluh hari Atau apa Itu sesekali Tercium disana Cuman yang namanya Wujud Sosok yang menyerupai Kisabar Atau apa Itu gak ada Dan suatu hari Ada aki-aki lagi Datang ke situ Cerita Masalah Ini yang dikuburan Itu Masalah yang Katil Atau apa Begitu ya Memang Di kampung ini Di beberapa titik Itu ada penghuninya Penghuninya itu Wujudnya itu Seperti itu Kayak kucing Tapi besar Warnanya itu Hitam semua Biasanya itu Memang Sering terlihat Itu dulu Itu di Lokasi kuburan Mungkin mau ngasih tau Kali Kalau katil itu Ini Katilnya belum dibawa pulang Jadi ya Berubah wujud Mungkin jadi Kisabar Menyerupai Kayak gitu Terus bilang Katil 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 Begitu Mungkin seperti itu Kata si aki tadi Cuman ya Aki-aki itu Cuman satu malam doang Di sana Kesokan harinya itu Udah gak dateng lagi Kesitu Mungkin tujuannya Cuman mau ngomong Itu aja Kali Itulah satu cerita Dari mas alif Di pasuruan Terima kasih banyak Ceritanya mas alif Kawan-kawan Di rumah juga Terima kasih banyak Atas support dan dukungannya Apapun itu Kawan-kawan subscriber Kawan-kawan membership Kawan-kawan yang udah Kasih support Dalam bentuk super tanks Kelapa Koror Terima kasih banyak semuanya Semoga semua Kebaikan-kebaikan itu Nanti dikembalikan lagi Ke kawan-kawan semua Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih bermanfaat Lagi nantinya Kawan-kawan yang udah Ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Udah ninggalin komentar Juga terima kasih banyak Doa terbaik dari kamu Untuk kawan-kawan semua Semoga selalu diberi kemudahan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga kesehatannya Baik Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Koror Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.